Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Ibu Penny Sariyanti Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas beberapa hal Yakni 1. Bagaimana cara membuka program 2. Bagaimana cara menyimpan program 3. Bagaimana cara mematikan komputer 4. Ibu akan mengidentifikasi halaman Microsoft Word Bagaimana anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar Let's go Yang pertama, bagaimana cara membuka program Untuk membuka program aplikasi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara Dan cara membuka program ini berlaku untuk semua program aplikasi Contoh Ibu akan membuka program Microsoft Word Maka caranya Yang pertama, kita klik tombol Start Yang di sini ya Kita klik Kalau Ibu mengatakan klik, berarti klik kiri Kemudian kita bisa pilih di sini Kalau sudah muncul, bisa langsung kita klik ulang Namun jika belum, kita bisa cari di sini Kita ketikan saja Kata kuncinya W-O-R-D Nah, ini langsung muncul Kita klik Secara otomatis nanti muncul halaman kotak dialog seperti ini Kita disuruh untuk memilih Ya, memilih Kalau kita mau menampilkan halaman baru Berarti kertas yang kosong Kita pilih tombol New Atau Blank Dokumen Sampai di sini bisa dipahami? Oke Itu cara yang pertama Cara yang kedua Kita bisa melakukan dengan cara Klik kanan pada program Ini ya, program Microsoft Word-nya Kita tunjuk pakai pointer Klik kanan Kemudian pilih Open Ya, selanjutnya sama Kita bisa pilih New Atau Blank Dokumen Cara yang ketiga Kita bisa melakukan Sama, yaitu dengan cara klik Tapi kita lakukan sebanyak dua kali Dalam bahasa komputernya Kita bisa menyebut Double Click Klik dengan cepat Klik-klik Bisa dipahami ya, anak-anak? Oke Yang berikutnya Bagaimana cara kita untuk menutup dokumen? Untuk menutup dokumen Kita bisa lihat Tombol silang Di sebelah kanan atas Ya Kita klik Otomatis Program itu akan Tertutup Lalu Bagaimana jika kita ingin menambahkan data? Oke Dari kertas yang sudah muncul tadi Kita bisa langsung mengetikan data Ya Baik itu berupa data angka Data huruf dan lain sebagainya Namun Sebelum kalian mengetikan Kalian harus bisa Mengidentifikasi halaman dari Microsoft Word Yang pertama Adalah Kertas putih Ya ini kertas Kertas atau halaman yang Bisa kita pakai untuk mengetik Ini namanya adalah Halaman Atau Dokumen Ya Lebih familiarnya Kalau di Microsoft Word Namanya adalah Dokumen Ya Halaman baru Kalau dalam bahasa Indonesia Berarti halaman baru Atau dokumen Yang kedua Ya Yang kedua Kita harus mengetahui tombol-tombol yang ada di sini Kalau yang ini Ada file, home, insert, design, dan lain sebagainya Ini namanya Menu bar Atau baris menu Baris menu Seperti ini Yang nomor tiga Di bawah baris menu Atau di dalam baris menu Contohnya file Ya Ini ada tombol-tombol lagi Ada perintah-perintah lagi Ya Ini namanya Toolbar Ya seperti ini Ini namanya toolbar Ada toolbar paste Toolbar cut Toolbar copy Ya Kemudian ada perintah ball Perintah italic Underline Dan lain sebagainya Ini namanya adalah Toolbar Atau Tombol Perintah Ya Tombol perintah Ini contohnya ini Tombol perintah Berikutnya Yang keempat Ya Di sini ada juga Yang namanya Quick Access Toolbar Quick Access Toolbar Ya Artinya adalah Tombol Pintas Contohnya yang ini Sorry Saya ulangi Contohnya ini Jadi Perintah gambar ini Ini namanya Perintah save Yang ini perintah undo Kita tidak perlu Membuka Ke Menu-menu Yang ada di sini Ke Toolbar Toolbar Tidak perlu Kita bisa langsung Klik di sini Nah itu Yang disebut dengan Quick Access Toolbar Atau Toolbar Pintas Pintas Berikutnya Ada lagi Tombol di sebelah Kanan Atas Yang ini Ini namanya Kontrol Jendela Atau pengaturan jendela Pengaturan jendela Pengaturan jendela Ini ada Tiga Tombol Saya Buat Untuk yang Tombol Pertama Begini saja Saya beri nama Ini yang Pertama Tombol Pertama Kemudian Ini Tombol Yang Kedua Kemudian Ini Tombol Yang Ketiga Untuk Tombol Yang Pertama Tombol Yang Pertama Itu Disebut Tombol Minimes Fungsinya 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 Untuk Menutup Jendela Menjadi Icon Yang Aktif Mari kita Praktikan Kita klik Tombol Minimes Otomatis Halaman yang Tadi tertutup Anak-anak Tapi Tidak Hilang Kita Bisa Mencarinya Di Sini Kita Tinggal Klik Lagi Maka Otomatis Akan Terbuka Itu Artinya Tombol Ini Berfungsi Untuk Menutup Icon Menjadi Akan Yang Aktif Untuk Gambar Nomor Dua Itu Namanya Tombol Maximize Atau Tombol Restore Fungsinya Untuk Memperbesar Tampilan Atau Sebaliknya Memperbesar Di sini Artinya Begini Kalau kita Klik Kita praktikan Sejaya Ini kita Klik Dia akan Menjadi Ukurannya Lebih Lebih Kecil Tidak Satu Layar Penuh Ini Restore Kalau kita Klik Lagi Bisa Menjadi Full Satu Layar Penuh Itu Maksudnya Tombol Maximize Atau Restore Dan Yang Nomor Tiga Itu Adalah Tombol Close Artinya Yaitu Bawa Tombol Digunakan Untuk Menutup Jendela Sampai Di sini Bisa dipahami Bisa Saya Sisipkan Coba Ini kita Sudah Mengetik Lalu Apa yang terjadi Jika kita Klik Tombol Close Muncul Kotak Dialog Penyimpanan Kita Diingatkan Kita Ditawari Save Your Change To This File Artinya Kurang Lebihnya Bahwa Apakah Data Ini Akan Disimpan Jika Iya Berarti Klik Tombol Save Jika Tidak Disimpan Maka Kita Klik Tombol Don't Save Dan Jika Kita Mungkin Salah Menekan Atau Tidak Menginginkan Perintah Ini Kita Bisa Klik Tombol Cancel Jadi Cancel Itu Untuk Membatalkan Perintah Nah Coba Kita Sekalian Di materi Ini Kita Simpan Bagaimana Cara Menyimpannya Berarti Tadi Selain Lewat Tombol Yang Ini Saya Tutup Dulu Timbol Close Kita Tombol Atau Menu File Yang Ada Di Sebelah Kiri Kemudian Save As Disini Ada Dua Save Dan Save As Kalau Yang Save As Itu Untuk Menyimpan Dokumen Dengan Nama Yang Baru Dan Karena Tadi Dokumen Belum Pernah Disimpan Baik Saya Akan Menyimpan Atau Memberi Nama Dokumen Saya Klik Tombol Save As Kemudian Kita Disuruh Memilih Tempat Penyimpanannya Kita Klik Tombol Browser Browser Ini Adalah Tombol Pencarian Lokasi Muncul Ketak Dialog Seperti Ini Saya Biasanya Menyimpan Itu Tidak Di Dokumen Dan Bukan Di Download Saya Di Data D Data D Data D Kemudian Sekalian Kemarin Materinya Ada Folder Saya Bisa Menambahkan Folder Disini Saya Masukkan Dulu Ini Pembelajaran Tahun 2023 2024 Saya Mau Buat Folder Berarti Saya Klik New Folder Ingat Ya Apa Itu Folder Tempat Penyimpanan Data Jadi Ibaratnya Itu Almari Almari Kalau Sudah Foldernya Kita Beri Nama Misalkan Materi Ini Adalah Materi Informatika 7 Bentuknya Video Pembelajaran Folder Foldernya Sudah Jadi Kemudian Kita Klik Di Atau Kita Enter Biar Jadi Dulu Foldernya Ini Foldernya Sudah Jadi Tadi Saya Menekan Tombol Enter Lewat Keyboard Kalau Sudah Informatika 7 Video Pembelajaran Youtube Ini Atau Folder Yang Kita Buat Kita Klik Dua Kali Masih Kosong Karena Memang Semarinya Belum Pernah Disi Lalu Kita Ketikkan Nama File Di Kolom File Name Nama File Tadi Jadi File Yang Tadi Kita Beri Nama Apa Misalkan Materi 1 Materi 1 Materi 1 T I K Identifikasi Kalau Sudah Kita Klik Tombol Save Bagaimana Anak-anak Bisa Dipahami Oke Nah Sekarang Kita Lihat Di bagian Atas Ini Ini Sekarang Sudah Berganti Nama Yaitu Materi 1 TIK Identifikasi Save Disimpan Artinya Data Yang Tadi Ibu Ketik Ini Sudah Ibu Simpan Dengan Nama Ini Lalu Apa Bedanya Jika Data Itu Belum Disimpan Baik Saya Akan Menunjukkan Kalau Itu Datanya Belum Pernah Disimpan Kalau Belum Pernah Disimpan Ini Di bagian Ini Di bagian Ini Belum Ada Seperti Tadi Masih Dokumen Satu Dokumen Dua Ini Karena Belum Disimpan Itu Bedanya Bedanya Yang Ini Seperti Ini Materi TIK Satu Kalau Ini Masih Dokumen Karena Belum Disimpan Baik Ibu Lanjutkan Dan Bagian Yang Ini Ini Namanya Itu Saya Tambahkan Yang Nomor Satu Ini Namanya Title Bar Title Bar Saya Tambahkan Title Bar Atau Baris Judul Berfungsi Untuk Mengidentifikasi Atau Apa ya Ini Namanya Memberikan Judul Adalah Judul Dari File Yang Diketik Ini Tadi Saya Tambahkan Di Nomor 2 Berikutnya Saya Lanjut ke Nomor 6 Oh sorry Nomor 7 Tadi Sudah Sampai Kontrol Jendela Kemudian Ini Ini Ada Angka-angka Ini Seperti Penggaris Ini Namanya Ruler 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 Atau Ya Penggaris Itu Ruler Atau Penggaris Fungsinya Untuk Apa Untuk Mengetahui Ukuran Kertas Yang Sebenarnya Yang Mana Oke Saya Tunjukkan Yang Ruler Ini Bagian Ruler Lanjut Berikutnya Yang Nomor 8 Bagian Yang Bawah Oh Ini Ini Dulu Ini Ini Tombol Yang Digunakan Untuk Menggeser Ke atas Ke bawah Atau Menggeser Ke kanan Dan ke kiri Ini Namanya Scroll Bar Scroll Bar Nah Scroll Bar itu Dibagi Menjadi Dua Terdiri Dari Dua Terdiri Dari Dua Yaitu Scroll Bar Vertical Vertical Itu Berarti Posisinya Tegak Ya Posisinya Tegak Saya Tambahkan Ya Biar Kalian Lebih Paham Vertical Itu Tegak Seperti Ini Ini Vertical Ya Ini Vertical Vertical Ini Posisinya Tegak Ini Vertical Posisi Tegak Berarti Ini Fungsinya Untuk Menggeser Saya Di sini Ya Sama Dengan Fungsinya Untuk Menggeser Layar Ke Atas Dan Ke Bawah Ini Yang Scroll Bar Saya Buat Seperti Ini Aja Scroll Bar Vertical Tegak Ya Ini Biar Tidak Mengganggu Posisi Posisi Tegak Sedangkan Yang kedua Itu Namanya Scroll Bar Horizontal Posisi Jelas Horizontal Itu Mendatar Berarti Ini Fungsinya Untuk Apa Untuk Menggeser Layar Tapi Kekiri Dan Kekanan Ini Layar Ya Ini Otomatis Dari Setting Komputernya Kekiri Dan Kekanan Lanjut Nomor Sembilan Setelah Scroll Bar Di bagian Bawah Ini Ada Beberapa Informasi Ini Namanya Adalah Status Bar Status Bar Atau Baris Status Status Fungsinya Untuk Apa Untuk Apa ya Bagian Yang Berfungsi Untuk Memberikan Beberapa Informasi Contohnya Ini Kita Lihat Di Sebelah Kiri Bawah Page One Of One Berarti Ini Menunjukkan Informasi Bahwa Saat Ini Saya Mengetik Di Halaman Satu Page Satu Of Satu Dari Satu Halaman Karena Memang Saya Baru Punya Halaman Ini Saya Ganti Keterangannya Berisi Tentang Informasi Pengetikan Contoh Contohnya Page One Of One Artinya Artinya Saat Ini Kita Berada Di Halaman Halaman Pertama Dari Satu Halaman Halaman Yang Kita Punya Kalau Yang Sampingnya Sebelah Kanan Ada 148 Watt Contoh Lagi Ini Contoh Yang Tadi Contoh Pertama Contoh Yang Kedua 148 BURD Artinya Artinya Dari Data Yang Kita Ketik Ada 148 Kata Jadi Kita Tidak Perlu Menghitung Ini Misalkan Kalian Diminta Untuk Apa Ya Membuat Cerita Atau Ringkasan Oleh guru Kalian Misalkan Guru Mapel Bahasa Indonesia Guru Bahasa Indonesia Kita Tidak Usah Ngitung Misalkan Ngitung Halaman Baru Halaman Kata Yang Kata Yang Kedua Atau Kata Yang Ketiga Dokumen Kata Yang Enggak Enggak Perlu Itu Nanti Enggak Efektif Efisien Kita Langsung Bisa Mendapati Jumlah Kata Yang Ada Di Status Bar Sampai Disini Bisa Dipahami Baik Ya Lanjut Ke Menu Ya Kalau Tadi Di bagian Yang Ini Ini Namanya Adalah Menu Bar Ya Disini Poin Nomor Tiga Ada File File Itu Perintahnya Isinya Ini Ada New Open Ya Untuk Apa Tadi Untuk Menampilkan Halaman Baru Jadi Kertas Baru Kalau Open Berarti Membuka Dokumen Apa Bedanya New Dan Open Kalau New Itu Membuka Halaman Baru Berarti Kertas Yang Masih Putih Sedangkan Open Itu Berarti Membuka Data Yang Dulu Atau Tadi Atau Kemarin Sudah Pernah Kita Simpan Nanti Kita Praktekan Ini Yang Menu Submenu Dari File Kalau Yang Home Ya Ini Ada Paste Ada Ini Clipboard Ada Font Kalau Font Itu Isinya Seperti Ini Ada Paragraph Isinya Ini Dan Dan Setiap Menu Punya Fasilitas Sendiri Sampai Disini Bisa Dipahami Baik Untuk Materi Kali Ini Berarti Tadi Materi Membuka Program Sudah Selesai Kemudian Mengidentifikasi Halaman Microsoft Word Saya Kira Sudah Cukup Kemudian Cara Menyimpan Data Ya Ini Tadi Di Materi 1 TIK Bisa Kalian Lihat Ya Ini Sudah Menyimpan Data Kemudian Kalau Menutup Data Tadi Sudah Kita Coba Nah Sekarang Saatnya Kita Mengakhiri Penggunaan Komputer Jadi Kita Anggap Bahwa Saat Ini Kita Sudah Benar-benar Selesai Menggunakan Komputer Lalu Bagaimana Yang harus Kita Lakukan Langkah Yang Pertama Yaitu Menyimpan Ulang Data Jadi Jadi Tadi Waktu Pertama Kali Saya Menyimpan Itu Mungkin Tidak Atau Belum Sampai Ke Nomor 9 Ya Mungkin Saja Baru Sampai Nomor 4 Setelah Itu Saya Mengetik Kembali Nah Setelah Saya Mengetik Kembali Sampai Data Yang Seperti Ini Ya Itu Harus Disimpan Ulang Supaya Apa Supaya Data Yang Baru Saja Saya Ketik Berarti Data Yang Saya Ketikkan Setelah Menyimpan Itu Bisa Bergabung Dengan Data Yang Sudah Disimpan Tadi Lalu Bagaimana Cara Menyimpannya Cara Menyimpannya Sama Kita Klik Tombol File Pilih Save Saya Ulangi File Save Cukup Save Saja Karena Ini Menyimpan Data Yang Sudah Pernah Disimpan Jadi Menggabungkan Tidak Tidak Perlu Save As Kalau Save As Itu Untuk Data Yang Baru Yang Belum Pernah Disimpan Dan Filenya Akan Kita Beri Nama Lanjut Kita Praktekkan Klik Save Nah Secara Otomatis Data Yang Baru Dan Data Yang Lama Tadi Bisa Bergabung Menjadi Satu Dalam Judul Atau Title Bar Yang Sama Nah Kalau Sudah Benar-benar Kita Simpan Kita Close Close Yang Tadi Pojok Kanan Atas Oke Kita Kembali Ke Desktop Lalu Bagaimana Cara Mematikannya Cara Mematikannya Kita Klik Tombol Start Kemudian Pilih Tombol Power Nah Ini Perhatikan Ini Tombol Power Itu Di Semua Jenis Komputer Itu Sama Ini Simbol Elektronik Bahwa Ini Adalah Simbol Power Kita Klik Power Muncul Ada Beberapa Perintah Yang Pertama Adalah Slip Shutdown Dan Restart Ini Memiliki Arti Yang Berbeda Kalau Slip Itu Berarti Mode Tidur Kalian Tahu Kalau Slip Itu Artinya Tidur Jadi Kalau Kalian Mengeklik Slip Maka Layar Di Komputer Layar Di Liktop Itu Akan Menjadi Gelap Namun Mesinnya Itu Masih Bekerja Sehingga Jangan Sampai Kita Mengklik Mode Slip Karena Kalau Kita Berlama-lama Mesinnya Masih Nyala Tapi Layarnya Mati Ya Otomatis Alat Itu Akan Bekerja Terus Akan Menjadi Panas Baterainya Habis Dan Sebagainya Ini Untuk Dihindari Ya Nah Kalau Memang Benar-benar Ingin Mengakhiri Kita Klik Tombol Shoot Down Atau Turn Off Ya Benar-benar Mengakhiri Nah Lalu Apa Fungsinya Tombol Restart Tombol Restart Itu Diperlukan Untuk Booting Awal Jadi Dari Alat Mati Menjadi Hidup Menjadi Hidup Itu Namanya Proses Booting Awal Ya Lalu Kapan Kita Boleh Menekan Tombol Restart Tombol Restart Digunakan Jika Kita Ingin Apa ya Mengulangi Proses Booting Tadi Kenapa Proses Booting Diulang Itu Terjadi Jika Ada Beberapa Hal Yang Pertama Mungkin Komputernya Macet Komputernya Remote Dan Sebagainya Maka Harus Direstart Sampai Disini Bisa Dipahami Baik Berarti Kalau Kita Memang Benar-benar Ingin Mematikan Komputer Apa Yang Kita Pilih Shutdown Jangan Sampai Keliru Itu Saja Pada Kesempatan Kali Ini Yang Bisa Ibu Sampaikan Semoga Ilmunya Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai